Ini saya wisuda di tempat yang biasa-biasa Sekarang sudah luar biasa begitu Jadi saya lihat di Sorong Selatan sana Peluang untuk guru itu sangat besar Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda Bincang asik bareng Uni Muda bersama saya, Rosita Raunzai Yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan Bersama Bapak Rektor Uni Muda Sorong, Bapak Dr. Rustamaji, MSI Bapak mungkin bisa say hi Halo semua pemirsa, semua penonton Kawan muda yang ada di rumah Selalu bahagia, selalu bersenang-senang bersama Uni Muda Kawan muda disini, saya dengan Bapak Rektor tidak sendirian Disini kita temani oleh bintang tamu yang sangat menginspirasi Dan akan berbagi kisah-kisahnya untuk kami Pasti akan sangat seru Nah, langsung saja kita ngobrol sama bintang tamu kita Halo kak Hai Hai teman-teman Kawan muda yang ada di rumah yang lagi nonton Say hi Hai Ya, perkenalkan ya Saya alumni dari STKIP Muhammadiyah 2016-2017 ya Iya betul kak Alumni tahun 2017-2018 Oh iya Oke, kakak namanya siapa kak? Perkenalkan, nama saya Lina Jumalia Adine Saya alumni Penjas 2017-2018 Kakak bisa dipanggil kakak? Lina 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 Oke, kakak Lina ini asli dari? Oke Jadi waktu itu kakak ngambil jurusan Penjas Iya Saya ambilnya jurusan Penjas Itu Penjas waktu awal mulanya kakak ini angkatan berapa? Saya angkatan kedua Angkatan kedua Angkatan kedua Jadi awal-awal Penjas itu muncul di tahun? 2012 2012 2012 Itu sudah akreditasi apa itu kak? Itu kalau untuk akreditasinya waktu 2015-16 itu sudah akreditasi B Akreditasi B? Wow, hebat Iya Oke Jadi gimana nih kak menurut kakak waktu dari STKIP sampai jadi ke Uni Muda nih? Menurut kakak gimana? Kakak, ini kakak udah berapa kali kesini waktu ada perubahan kayak sekarang? Ini mungkin sudah yang sekarang ini terhitung 6 tahun Kembali lagi ke kampus yang sekarang Uni Muda Sudah buka nih STKIP Bagaimana kaget kak? Sangat-sangat luar biasa Bapak Beda sekali ya kak? Uni Muda itu saya perintahkan kepada seluruh sivitas Kita harus membuat inovasi-inovasi, perubahan-perubahan yang mengagetkan Ya, yang mengejutkan Jadi bukan inovasi yang biasa-biasa saja Betul Kalau inovasi yang biasa-biasa itu nanti ya orang dia biasa-biasa saja Harus yang luar biasa Jadi harus saya pastikan bahwa semua alumni kalau sudah satu tahun baru jalan ke sini itu nanti akan kaget Ternyata betul toh hari ini jalan ke sini kaget toh Kaget sekali Bapak, perubahan sangat-sangat besar sekali Kaget dan menyesal lulusan-lulusan seperti yang lalu itu Loh saya itu ke sini belum ada ini, belum ada ini Saya sudah di tempat yang biasa-biasa Ya betul Bapak Sekarang sudah luar biasa begitu Ya, waktu yang kami lulus dari sini itu Kapan kita menikmati? Kapan ini kita menikmati gedung yang sporterium yang begini? Kapan ini? Gitu Eh, ternyata berapa tahun kemudian sudah jadi bangunan megah Ini Lina ini berasal dari Kokoda Ya, ini Lina ini harus memberikan inspirasi kepada teman-teman, saudara-saudara Ya, karena mungkin saja ini Anak Kokoda yang perempuan Ya, yang alumni program studi PNJS mungkin baru satu ya Betul Bapak, betul Betul toh? Betul Ini suatu apa ya Bapak, kebanggaan buat diri saya sendiri Ya, jadi waktu satu-satunya masyarakat Kokoda Yang perempuan sekaligus alumni program studi olahraga Ini satu-satunya ini Ya Bapak Sejak dunia ini lahir belum ada saya lihat Ini saya anggap ini satu hal yang luar biasa Sekarang kamu coba cerita dengan kamu lulus tahun 2017-2018 Terus kamu kan daftar ya Iya Bapak Daftar itu bagaimana, lancarkah tidak Terus sekarang ada di sekolah mana, bagaimana coba Ya, teman-teman yang ada di rumah Ini saya mau menceritakan pengalaman saya waktu mengikuti tes CPNS 2018 ya Yang saya ikuti ini pada saat mendaftar CPNS 2018 di Sorong Selatan itu memang terbawa Terbawa dari dorongan diri sendiri Jadi kalau kita tidak ada niat berarti tidak mudah Jadi saya lihat di Sorong Selatan sana peluang untuk guru itu sangat besar Sangat besar apalagi di tempat yang sekarang saya tugas Distrik Kokoda itu memang tempat asal saya ya Distrik Kokoda Jadi di sana itu pada saat saya tes 2018 itu formasi 2018 yang saya tes Tapi diadakan di 2019 Memang cukup lama ya Cukup lama Saya dengar hasil kelulusan itu 2020 2020 Memang kalau untuk sisi negatifnya kita down memang Sudah putus asa Karena lama sekali dengar hasilnya Cuma karena saya bilang saya ini memang terpanggil untuk jadi guru Guru di tempat saya Nanti tugas Tidak lama kemudian Diumumkan itu Diumumkan hasil seleksi CPNS 2018 Saya memang tidak ada ragu Keraguan Karena pada saat tes sampai dari awal sampai akhir Itu mulus saja Mulus Terus Ya pas saya lihat begini Eh Alhamdulillah Nama saya Di sekolah yang memang saya daftar di situ Tujuh Ya Alhamdulillah Dan sekarang Hasilnya Saya sudah Terus waktu itu ditanya apa saja Di samping hijasa mungkin agar editasi dan sebagainya Alhamdulillah kalau untuk lulusan STKIP dan Uni Muda ini Kalau mau dibilang ini kampus yang memang kampus ternama Kampus yang memang sudah diakui di Papua dan Papua Barat Sehingga Panitia penerimaan itu sudah tahu ya Iya jadi Pada saat Maaf saya sodorkan di Panitia Pas dibuka begini STKIP Muhammadiyah Jurusan yang mereka lihat juga begini Kaget mereka Eh ini Betul kan dilihat Ini guru olahraga Dari mana ini dibuka begini Eh dari STKIP Muhammadiyah Ini saya potong dulu nih Jadi saya pernah ingat Saya ingat ya Beberapa tahun yang lalu Si Siapa ini Lina Lina itu bilang sama saya Bapak Kalau saya ini Kalau sudah lulus ya Saya tetap berusaha Ambil jasa Iya Jadi Dia ini Waktu kuliah rajin Begitu lulus Langsung ambil jasa Iya Betul Bapak Sementara teman-teman yang lain Banyak sekali Yang sudah lulus Tidak ambil jasa Iya betul Ada pengumuman Mereka tidak bisa ikut tes Iya Karena tidak pegang jasa Karena tidak Nah ini bisa menjadi Contoh ya Contoh bagian anak-anak Papua Ternyata anak-anak Papua ini bisa Dan yang luar biasa Ini pengumuman baru tahun 2020 Iya Sekarang kan baru 2 tahun lebih ya Iya Ternyata sekarang sudah mengusulkan Kenaikan pangkat Wow Terus saya tanya bagaimana Mau jadi kepala sekolah Dan tidak lama lagi Akan menjadi kepala SMA Negeri berapa SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Kokoda SMP Negeri 1 Kokoda Insya Allah Harus bisa Begitu Bagaimana Rossi Ini Rossi juga baru wisuda Ya Anak Papua juga Aslinya dari Serluwi Dan ternyata Mengambil program studi yang menarik juga ini Pendidikan teknologi Pendidikan teknologi Informasi Komputer Nah ini kan menarik Orang lain Pikir mungkin Susah dan SMPK Nanti di sini Belajar di sini Dosen-dosen yang mau kasih tahu Sehingga tidak ada yang susah Ya Ini Lina ini nanti Punya tugas Menebar kebaikan Menjadi duta Duta kampus Duta Uni Muda Sehingga kasih tahu kepada yang lain Iya Siap Bapak Itu memang kewajiban saya Jadi mungkin kalau Kampus-kampus yang lain Mungkin kalau ditanya akreditasi Dan sebagainya Kebingungan Jangan khawatir Uni Muda itu Institusinya B Baik sekali Demikian juga program-program studinya Ya Nah Terus tadi Begitu datang Lina Sudah ada perubahan-perubahan di sini ya Bukan hanya sekedar perubahan sedikit-sedikit oh Iya Bapak Sangat besar sekali Apa saja coba Mulai dari depan sana Mulai dari Apa masuknya itu Dari pintu gerbang utama itu sudah Jelas sekali perubahan besar sekali Bapak Iya Jadi Ini Ini Menjadi Pelajaran yang bagus sekali Bagi Teman-teman Saudara-saudara Yang Anak-anak kokoda toh Iya siap Bapak Ternyata Kokoda bisa Lebih dari bisa Nah Dalam waktu yang tidak lama Bayangkan Mau naik pangkat Mau jadi Kepala sekolah Dan yang menarik Olahraga waktu itu diperlukan berapa Eh Satu Bapak Diperlukan satu Iya Dari setiap sekolah itu diperlukan satu Jadi Nah Dari satu sekolah diperlukan satu Nah Sorong Selatan itu kan ada 30 sekian sekolah Betul Betul Nah ternyata Eh Anak kokoda yang daftar hanya dia sendiri Iya Ini kesempatan kan Iya Kesempatan ini Kesempatan besar Bapak Kesempatan besar ya Ternyata dari 39 Yang diperlukan kuotanya ternyata Hanya satu Yang diisi oleh anak kokoda Iya Nah ini Ini menjadi Menjadi pelajaran Menjadi inspirasi bagi Anak-anak kokoda yang lain Iya Mungkin Rosie mau tanya-tanya ini Iya Kak Saya mau tanya nih Pas waktu kakak daftar atau tes itu Iya Itu bapak kakak Berapa kali tes ini Kak Ini tes yang pertama langsung tembus Alhamdulillah Kalau memang niat baik memang dilancarkan sekali Iya Jadi satu kali saja tesnya langsung Alhamdulillah Ya ini Ini satu kali langsung tembus Ini kan luar biasa Walaupun nunggunya lama Tetapi tetap ada aktivitas Ya Tok Nah sekarang Nah sekarang ini sudah Menjadi calon kepala sekolah Sekarang sudah Apalagi Kalau di Papua sini kan Di daerah kokoda dan sebagainya Itu diharapkan kan Anak-anak negeri Yang jadi guru ya Betul Sehingga mereka Bisa Settle disitu Mereka bisa Betah disitu Tidak kemana-mana Kalau ambil-ambil dorang yang datang itu Kan nanti Tidak bisa tahan ya Mungkin datang hanya waktu ujian Dan sebagainya Itu anak-anak Semakin Tidak 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 maju ya Betul sekali Bapak Jadi diharapkan Memang Anak-anak Anak-anak negeri ini Yang betul-betul mengisi formasi itu Dan Uni Muda siap untuk memfasilitasi Sebagai kampus papan atas Iya Bapak Iya Jadi memang Bapak Kalau untuk Kami Asli putra-putri dari suku Kopoda Saya rasa Memang Pantas lah Kalau untuk menjadi Kebanggaan untuk kampung sendiri yang akan menjadi jadi kepala sekolah begitu ya itu luar biasa saya prediksi kedepan ini Lina bukan hanya sekedar kepala sekolah nanti bisa jadi kepala dinas ini karena kecerdasan ya kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya yang bagus soft skillnya yang bagus karena begitu itu lulus dia bilang ke saya Bapak saya perhatikan betul ini sehingga ijazah harus cepat saya ambil dari situ saja ini merupakan kecerdasan tersendiri nanti kedepan ini bukan hanya kepala dinas bisa jadi wakil bupati bisa jadi bupati perempuan yang pertama di sana ya hebat sekali ini ya ini menjadi jadi ya contoh inspirasi bagi yang lain ya jadi semangatnya itu selalu berpikir positif berpikir yang besar iya yang besar Bapak ke depannya saya ingat waktu pertama tes CPNS itu Bapak selalu memantau saya Bapak Bapak rektor yang memantau langsung lewat media sosial media sosial itu saya ingat sekali jadi beliau Bapak selalu telepon kan Bapak sempat kita bertukar telepon juga Bapak Lina siapa-siapa saja yang mengikuti tes Bapak ini kita alumni banyak ini banyak ada penjas ada biologi ada PGSD juga oh nanti Lina kasih tahu siapa-siapa saja yang sudah lanjut ke tahap-tahap berikutnya siap Bapak nanti saya kasih tahu informasi nah ini menarik juga ini ternyata di di provinsi Papua Baradaya ya boleh kabupaten Sorong kota Sorong Maibra Tamro Sorong Selatan itu pada saat penerimaan PNS ASN termasuk P3K ternyata dari beberapa kabupaten itu Uni muda ternyata mendominasi yang paling banyak kita punya toh Nenek ini anak-anak ini alumni-alumni SMA ini segera berapat sudah Iya jadi adik-adik yang lulus SMA SMK ini salah satu ya peluang besar di kampus ini kampus Uni muda ya jadi kalau misalnya mau masuk tidak usah jauh-jauh lagi ke luar Papua atau Papua Barat kampus ini sudah kampus yang memang kampus yang memang kita pilih tidak salah dia melahirkan bibit-bibit yang memang unggul begitu Bapak ya jadi Lina ini sudah merasakan sebagai alumni Uni muda jadi kau tidak boleh kebaikan ini kamu tahan sendiri iya betul Mesti harus dibagikan kepada saudara-saudara anak-anak Papua terutama anak-anak kokoda kasih dorongan kasih dorongan kita di Uni muda itu selalu siap ya selalu siap membantu siap mendorong siap menjadikan mereka jadi manusia-manusia yang hebat bukan manusia yang biasa-biasa saja manusia yang hebat nah ini contohnya seperti Lina ini Iya Bapak jadi saya juga melihat mungkin dari saya jejaknya saya sendiri saya lihat beberapa dari suku saya mereka sudah mengambil langkah yang memang langkah yang tepat sekali untuk mengambil kuliah kuliah di Uni muda Alhamdulillah iya jadi ini sudah sudah bagus ini sudah ngajak ini iya baru Rosy juga toh sudah ajak sudah bapak sudah mau ngajak semuanya saudara-saudara yang main juga toh sudah sangat dipromosikan semuanya iya iya penting ini karena Uni muda ini saya berusaha dan sekarang sudah berhasil menjadikan kampus ini nyaman bagi semua betul anak-anak Papua nyaman disini terbukti walaupun tidak jam kuliah mereka kedatang iya iya anak-anak ada di luar Papua juga nyaman disini iya karena nyaman itu bukan bukan karena bentuk fisik ya iya nyaman itu urusan hati interaksi hati iya kalau hati kita ikhlas dengan tulus kita membantu orang lain datang itu dengan nyaman nyaman betul bapak walaupun kita beda agama kita beda keyakinan kita beda kulit warna kulit ya beda ras tapi kalau hatinya itu terpaut menjadi nyaman iya tapi Kak itu bukan hanya mahasiswa di luar daripada itu iya dari luar dari kampus itu mereka datang mau dari anak-anak kecil TK atau dari orang tua yang lansi atau semua datang kesini mau datang foto-foto iya iya pokoknya semua datang kesini saya lihat itu dari kalangan masyarakat itu saya langsung dengar sendiri dari mereka ih kampus di Uni Muda itu tamannya indah-indah macam kita di luar apa ini saja luar luar Papua begitu karena ada kolam pemancingan taman-tamannya konak-konaknya iya nah tadi yang disampaikan ini mulai dari bayi sampai yang sudah lansia ya sudah senior ya ada satu yang lupa ini mereka bikin prewed prewedding ya iya ternyata disini juga foto menjelaskan nikah video juga disini saking bagus karena disini sudah terdaftar oleh ini tukang kamera ini foto di studio ya fotografer kalau orang mau prewedding mereka fotografer tawarkan kamu mau di pantai kah mau di kampus Uni Muda kah ini hasilnya jadi kita masuk dalam listnya foto nah kita sudah masuk saya juga barusan tahu ini Bapak kalau ada yang oh tiap hari itu anak kecil sampai orang tua itu datang kesini karena kampus ini sekaligus sebagai kampus wisata wisata luar biasa Bapak sekarang Indonesia Papua ini sudah semakin maju kita tidak hanya berpikir soal makanan minuman pakaian tetapi piknik menjadi penting iya piknik betul dong betul Bapak jadi sekalian kecapaian yang kita berapa hari satu minggu yang kita kerjakan kita ke kampus ini langsung hilang Bapak ya capek hilang langsung pikiran yang beban yang kita rasakan itu langsung dengan sendirinya hilang ya nanti Lina boleh lihat ya nanti anak-anak kokoda juga kalau mungkin mau masuk pendidikan agama Islam karena kita sekarang sudah 26 program studi nah nanti ada pendidikan agama Islam ada asramanya yang keren juga depannya ada kolam ikan Kakak sudah kesana? belum bisa itu nanti bisa nih tim podcast juga bisa ambil tek tek yang ada di luar juga bisa bukan hanya di studio ya iya Bapak saya juga kaget Bapak sudah ada jurusan-jurusan baru yang ada di fakultas baru yang sudah ada di kampus Uni Muda Bapak setau saya kan waktu saya lulus dari sini kan cuma penjas bahasa Indonesia bahasa Inggris PPKN PGSD PGPAUD itu saja Bapak matematika ada sembilan waktu itu ya ada sembilan Bapak iya cuma itu saja Bapak PGPAUD nya juga belum ada waktu itu iya nah sekarang karena kita menjadi universitas Uni Muda itu kita diharuskan membuka eksakta pada saat itu minimal 6 program studi di eksakta itu ada farmasi, ada perika, ada aqua kultur, budidaya perairan, ada peternakan, ada teknik kimia, ada teknik sipil, ada juga agribisnis nah ini menarik semua ini iya Bapak teknik kimia juga anak kokoda harus iya harus masuk supaya nanti perusahaan-perusahaan, kawasan ekonomi khusus itu nanti anak-anak, anak-anak kokoda, anak-anak Papua bisa masuk ya setelah lulus teknik kimia mereka bisa langsung pakai dasi keren jangan mengisi pada tenaga-tenaga yang dibawa saja anak-anak Papua harus bisa berdiri bahkan berlari di tanahnya sendiri iya tapi kak, poin paling penting di kampus ini, ini kampus momadia tapi kebanyakan mahasiswa di kampus ini itu anak-anak Papua iya betul ini membuktikan bahwa anak-anak Papua nyaman di sini iya betul sekali anak-anak Papua nyaman di sini beritakan kepada yang lain bahwa ini kampus ini ya ini momadia itu hanya mengelola saja memanage, mengatur tapi kampus ini kan kampusnya orang Papua karena barang ini kampus ini ada di tanah Papua ini nanti besar, hebat tidak mungkin saya mau pikul bawa ke Jakarta atau ke Jogja kan tidak mungkin ini barang ini tetap di sini jadi anak-anak Papua jangan ragu betul bapak kadang mereka kira nama Muhammadiyah ini ini khusus untuk yang beragama muslim nah padahal ternyata 75% lebih banyak anak-anak Papua yang beragama Kristen Protestan maupun Katolik dan enjoy di sini nyaman-nyaman saja nah ini penting ini iya 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 nah dia bahkan pengundari katolik pengundari kristian kan ada dia punya apa kmk kak apakah iya ada mereka punya satu kristian puas sendiri yang katolik luar biasa ya bapak dan mereka nyaman di sini nah Alhamdulillah karena Uni Muda berangkat dari STKIP Muhammadiyah, di seluruh kabupaten di Papua Baradaya khususnya ini, semua sekolah ada alumni Uni Muda. Betul toh? Di Kokoda juga toh? Luar biasa Bapak. Di Kokoda sekolah itu ada alumni Uni Muda. Bahkan di tempat kerjanya ada alumni kita? Iya ada yang masih istilahnya kontrak Bapak ada. Ada berapa tuh Kak? Di sana yang alumni kalau untuk yang PN saya itu ada PPKN ada dua. Iya bahasa Indonesia sama saya Penjas. Sama bahasa Inggris. Oh empat? Iya. Jadi ada lima. Yang satunya kontrak. Terus dari lima itu yang anak Kokoda berapa? Yang dari keempat ini anak Kokoda. Yang satu yang kontrak dari alumni sini bahasa Inggris Bapak. Oh iya. Oh jadi empat-empatnya Kokoda sekolah. Nah ini, ini sudah lah. Ini jalan bagus ini. Kokoda harus bisa. Kokoda harus bisa terbang. Orang lain bisa terbang. Maju. Kokoda juga harus bisa. Mereka dari Kokoda turun ke Sorong, kuliah di Kabupaten Sorong, habis itu naik kembali lagi. Betul. Ini tadi ada catatan. Ya Lina ternyata menyampaikan kepada teman-temannya tidak usah jauh-jauh. Tidak usah pergi ke Jawa. Karena Jawa itu, itu bukan habitat kita. Bukan habitatnya anak-anak Papua. Mereka tidak tahu budaya, karakter. Betul. Betul Bapak. Sehingga orang Papua di Jawa itu tidak merasa nyaman. Macam lain-lain begitu. Kalau di sini kan masuk tidak ada masalah. Nyaman. Nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman Bapak. Nah orang dari luar datang juga merasa nyaman. Ini kata kuncinya ini. Jadi pintar juga ini. Iya Bapak. Jadi memang betul, kita kalau di tempat orang itu beda. Betul. Kita punya ruang gerak itu sangat dibatasi. Iya betul. Sangat dibatasi. Iya. Kalau kita kuliah di tempat kita, di Papua. Itu apa yang potensi yang ada sama kita itu kita bisa kembangkan. Di tanah kita sendiri. Iya. Di tanah kita sendiri. Betul. Nanti juga sampaikan kepada anak-anak kokoda bahwa di sini juga ada fasilitas-fasilitas. Yang penting mereka rajin ya. Iya. Bisa dapat beasiswa. Ada banyak sekali beasiswa. Dari luar dan di dalam kampus ada banyak. Dan yang menarik lagi nih. Mulai bulan Februari, bulan depan. Iya Bapak. Kami akan mendatangkan untuk yang pertama kali 10 mahasiswa dari PNJ. Papua New Guinea. Bagi bahasa ya Bapak. Jadi nanti anak-anak. Anak-anak Papua ini berinteraksi dengan sesama orang-orang Milanesia. 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 Betul. Ya. Tapi tidak tahu bahasa Indonesia. Nah. Nanti mau tidak mau anak-anak Papua nantinya belajar bahasa Inggris ya. Mereka juga nanti akan belajar bahasa Indonesia. Nah. Menjadi ketemu dengan saudaranya. Ketemu di Indonesia. Bahasa Indonesia terutama itu bahasa Papua Bapak. Logat-logat Papua. Logat-logat Papua. Ya. Juga ada dari beberapa negara yang lain. Ada dari Kamboja. Ada dari Vietnam. Luar biasa. Ada dari Timor Leste. Juga ada dari sebelahnya Pakistan itu. Nah itu ada yang mau datang ke sini. Nanti ada 10 mahasiswa mau datang ke sini untuk belajar di sini. Nah. Jadi udah bukan pras nasional. Tapi sudah internasional. Udah boh internasional. Kalau disanya kenapa Pak kita di kampung. Ya orang lain juga bisa. Kita juga harus bisa. Jadi slogan ini harus didengungkan untuk anak-anak Okoda. Anak-anak Okoda kalau orang lain bisa lulus teknik kimia, orang lain bisa lulus teknik sipil, bisa lulus farmasi. anak-anak kokoda harus bilang kok bisa juga, saya bisa kok bisa, saya bisa apalagi anak-anak serui dari dulu pahlawan-pahlawan jenderal-jenderal yang pertama itu orang serui keturunannya itu harus lebih semangat sama orang koko harus saling memberikan semangat saling memberikan kekuatan, saling mendukung saling membantu ini dilakukan di Uni Muda jadi kita di kampus ini dulu bagaimana selama kuliah macam susah-susah selalu bersenang-senang kalau di kampus ini waktu masih STKIP, waktu jamannya saya itu Bapak, kita kuliah itu seperti bersenang-senang begitu Bapak, jadi kita bukan cuma di dalam ruangan saja Bapak ini yang betul ini jadi kuliah ini harus senang tidak boleh menderita kalau menderita nanti energi kita ini menjadi turun tidak ada kekuatan bisa sakit bersenang-senang tapi menarik juga ini ternyata tidak hanya di kelas Tidak hanya di kelas DSD, SMP, SMA kan sering di kelas sekali-sekali di sini juga nanti di pulau kuliahnya dosen-dosen kasih kasih kuliah di pulau kan lebih menarik jadi kita selain di ruangan itu mata kuliah dosen yang pengen di luar kita nikmati pemandangan nikmati alam di sekitar kampus jadi tidak jenuh tidak bosan malah kita kaget begini jamnya sudah selesai jadi kalau anak yang laki-laki dari kokoda itu bagus juga itu untuk penjas itu karena Lina ini perempuan kokoda pertama yang alumni yang sebagai sarjana penjas teman-teman saya asli kokoda perempuan kokoda pertama yang lulusan dari STKIP jurusan olahraga ini luar biasa ini badannya sehat jalannya juga lain jadi anak-anak di sana dilatih apa saja? kalau di sana Bapak kebetulan kita punya alat itu lengkap Bapak satprasnya lengkap pokoknya ada tolak peluru ada lempar lembing jadi jadi anak-anak sana dengan masyarakat kaget kamu orang datang loh ini kok anak kokoda ini perempuan kokoda baru jadi guru olahraga kaget kaget Bapak jadi mereka bertanya-tanya ini anak siapa ya? jadi kalau kita itu kokoda Bapak kita istilahnya baku tau marga iya 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 baku tau marga jadi ini anaknya siapa ya yang datang mengajar tidak pernah kita lihat datang ke apa distrik ke kampung itu ke kampung memang setahun sekali sebelum sebelum ini ya sebelumnya di PGW iya 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 hijabat iya 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 oleh bangga berbicara Iya, tapi paham begitu. Ini anaknya siapa ini? Kaget-kaget datang. Iya, anaknya siapa ini? Nanti pas pulang mengajar, murid-murid pulang langsung orang tuanya tanya. Jadi orang tuanya tunggu di luar. Iya, jadi tunggu di luar, kadang sampai di rumah. Itu bu guru baru itu, bu guru orang apa? Dikira orang Ambon kah, orang Kei, mama, bapak. Itu kita, bu, masyarakat sudah. Orang kokoda. Orang kokoda itu. Baru mengajar olahraga. Iya, baru. Baru bu guru mengajar apa? Agama Islam. Bukan, mama, bapak, dia mengajar ini, olahraga. Mengajar olahraga. Ah, ibu itu dia mengajar olahraga. Iya, mama dia mengajar olahraga. Sampai mereka kaget. Mereka jangan ngeran. Karena belum pernah terjadi. Mereka tanya. Mungkin mengajar agama. Karena pakai jilbab. Iya. Mengajar agama. Dikira guru agama. Iya, dikira guru agama. Iya, dikira guru agama, bapak. Ini bagus ini. Jadi, nanti Lina harus memunculkan anak-anak kokoda yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Iya. Sebagai alumni, sebagai sarjana olahraga. Bapak, iya. Supaya anak kokoda semakin sehat. Semakin berprestasi. Iya, kan. Bapak, iya. Yang memendam mereka punya bakat di sana. Betul. Kadang mereka, guru yang mengajar itu dari bidang studi lain. Iya, betul. Iya, jadi potensi yang mereka punya itu mereka tidak tahu mau. Iya, betul. Tidak bisa angka pakai mereka berpotensi. Iya, betul, bapak. Apalagi kalau kita yang di daerah pesisir pantai itu orangnya kuat-kuat, bapak. Betul. Iya, kuat-kuat. Makan ikan. Iya, ikan, udang, bapak. Kepiting. Kelapa itu, bapak. Pokoknya di sepanjang jalan itu kelapa saja, bapak. Kepiting lagi. Kepiting, bapak. Itu memang tempatnya sudah di perairan daerah Imeko. Jadi walaupun airnya hitam, bapak, kita di sana dikenal dengan air teh. Air teh. Jadi pekatnya itu, bapak, luar biasa. Kita tidak bisa lihat itu. Tapi pada saat kita rentangkan jaring, bapak, angkat begini ikan sama udang itu sudah tidak bisa. Itu dalam jaring. Dalam jaring. Jadi kadang kan orang lihat airnya jernih dulu baru bisa ada ikan. Tapi di tempat saya itu sebaliknya lagi. Akhirnya warna teh pada saat kita kasih turun jaring, itu angkat tidak sampai jam. Itu langsung udang, ikan. Ini tersembunyi. Iya. Begitu. Jadi poinnya nanti Lina bisa menjadi duta. Duta kampus. Iya, bapak. Menebar kebaikan. Siap, bapak. Mengajak anak-anak kokoda secara khusus dan anak Papua secara umum supaya bisa berdiri di tanah sendiri. Siap, bapak. Kalau yang suka jadi guru, kita ada sepuluh program studi. Ada sepuluh pilihan. Ada sepuluh pilihan ya, bapak. Boleh jadi guru TK. Kalau mau jadi guru TK, masuk di PG PAUD. Ada kan cewek-cewek yang mau jadi guru TK toh. Iya, bapak. Mau jadi guru SMP, masuk di PG SD. Mau jadi guru SMP, KSMA, KSMK. Mau pilih yang lain. Matematika, bahasa Inggris, PPKN. Ada pendidikan teknologi informasi. Itu bisa menjadi guru SMP, SMA, SMK. Begitu. Iya. Jadi mungkin terima kasih ya. Lina sudah datang ke kampus. Bapak, luar biasa. Ini suatu kehormatan juga buat saya, teman-teman. Adik-adik di rumah. Atau mungkin terakhir nih, terakhir. Pesan dan kesan untuk kampus Uni Muda. Bukan SDKIP, kampus Uni Muda. Iya, ini kesan dan pesan buat adik-adik yang mau melanjutkan studi di jenjang perkuliahan. Ini kampus yang memang sangat luar biasa di Papua Barat. Khususnya di Sorong, Uni Muda. Di sini ada jenjang program studi. Ada 10 program studi ya. Di pendidikan. Untuk pendidikan. Kalau semuanya ada 26. Kalau untuk yang mau jadi guru ini ada 10 program pendidikan. Pilihan. yang terpanggil mau menjadi pendidik. Ya, bisa masuk di STKIP. Kampus Uni Muda. Kampus Uni Muda ya. Jadi, harapan saya kampus ini bisa melahirkan atau mengembangkan potensi-potensi pendidik-pendidik yang baru lagi. Ya, terima kasih Lina ya. Jadi, karena Lina ini alumni dari pendidikan just money olahraga. Ya, untuk program studi pendidikan ada 10. Iya. Namun ada program studi yang non-pendidikan. Pendidikan. Ada hukum. Ada psikologi. Psikologi itu di Papua Barat dan Papua Baradaya hanya ada di sini. Ada juga bisnis digital itu juga hanya ada di sini. Siap-siap Bapak ya. Ada juga PG Paut hanya ada di sini. PPKN juga hanya ada di sini. PPT juga. Iya. Pendidikan teknologi informasi juga hanya ada di sini. Iya Bapak itu pun saya babesan tahu juga sudah ada berapa meluluskan tempat ini ya. Empat. Empat angkatan. Empat angkatan ya. Jadi ada juga, ada juga yang keren juga hubungan internasional. Di sini. Biasa. Ya. Ilmu komunikasi juga. Ilmu komunikasi juga. Pokoknya anda tinggal pilih saja. Ya, anda tinggal pilih saja. Ilmu komunikasi prakteknya begini-begini. Ini sebuah kampus yang memang canggih Bapak yang sudah apa internasional ini Bapak kalau mau dibilang karena. Ya orang Papua bilang anak Papua bilang ini kampus andalan toh. Iya Bapak. Kampus andalan. Bukan hanya andalan saja. Andalan parah. Andalan parah. Iya betul Bapak istilahnya. Kita inginkan Papua. Iya. Andalan parah. Berartinya terlalu keren sekali Bapak. Iya betul. Kita tetap pus luar biasa tentunya karena kita punya rektor yang milenial sekali. Rektor yang sangat luar biasa. Ya saya dengan tim ya. Saya dengan tim. Kita kerja sama-sama. Saya tidak bisa kerja sendiri. Tetapi saya juga sebagai penentu tentu ya. Seperti kapal itu saya kan nahoda. Saya yang menentukan kapal ini mau ke kiri kah ke kanan kah. Dia punya bagian-bagian di bawah bagian mesin karena ikut saya saja. Jadi saya menentukan. Tetapi bukan kerja sendiri. Ada yang nyetir, ada yang urus kamar, ada yang urus oli, ada mesin dan sebagainya. Saya punya tim yang luar biasa. Jadi timnya luar biasa. Masuk ini Rosini juga tim. Ya Kakak Rosini luar biasa. Terima kasih. Jadi kita nanti masuk di Uni Muda resepsionis. Itu harus sudah nampak. Nampak bahwa di sini itu Papua. Saya sudah sampaikan kepada tim. Uni Muda ini Uni Muda Sorong. Bukan Uni Muda Solo. Bukan Uni Muda Surabaya. Semua foto, semua video harus menampakkan bahwa Uni Muda Sorong. Artinya apa? Di situ ada anak-anak Papua. Tidak boleh ada videonya, hampir-hampir semua tidak boleh. Betul Bapak. Demikian juga nanti kalau acara-acara besar yang jadi MC. Sampai sudah pun yang MC itu harus anak-anak Papua. Betul. Semua acara. Dan Lina coba cek-cek di tempat lain itu. Yang seperti itu hanya ada di sini. Maaf ya Bapak. Dari saya lulus sampai sekarang saya ketemu MC-nya itu anak asli Papua. Itu yang betul. Iya. Ternyata anak-anak Papua juga bisa bahkan bagus. Bisa bersaing. Hanya selama ini tidak diberi kesempatan. Betul Bapak. Iya. Jadi terakhir saya sampaikan kepada pernyataan penegas dari saya. Anak-anak Papua, anak kokoda jangan ragu. Sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh. Di dunia ini tidak ada yang bodoh. Yang ada adalah belum tahu menurut Pak Mokuni. Tugas kami memberitahu anak-anak Papua. Supaya tahu. Kalau sudah tahu jadilah orang pintar. Betul Bapak. Tidak ada anak bodoh. Iya. Hanya dia belum tahu saja. Nanti Uni Muda punya tugas memberitahu. Supaya tahu sesuai dengan bidang. Iya. Iya Bapak. Betul. Iya. 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 Nah. Kawan Muda itu tadi bincang asik baru Uni Muda. Yaitu bisik baru. Sama Bapak Lina. Kawan Uni STKIP. Bukan Uni Muda nih. Tapi STKIP yang mau memberikan banyak sekali pengalaman beliau. Tentang dari awal masuk. Sampai beliau sudah jadi asal burul. Yang mungkin kedepannya lagi. Atau menjadi seorang Kepala sekolah. Amin. Amin. Nah it's it. Biar nih kamu muda. Asik bukan? Seru bukan? Dan bincang-bincangnya tadi sangat kondisi. Tetap stay tune di Youtube kami. Youtube Uni Muda STRO. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan konten-konten kami yang sangat menarik. Salam sehat. Tetap semangat. Dan sampai jumpa. Bye. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax